1 block bisa gak? apa aku dulu? enggak lah, kamu bisa lah oke mantap wah, saya kurang api mas eh, luas saya ngarep gak ada yang beri mau? lokasi yang pertama adalah Tebing Banyunibo bener ya? iya, betul gue yang jelasin dong, ini sebenernya apa sih? Tebing Banyunibo ini apa sih? Tebing Banyunibo, ini adalah satu kawasan pengancan di Banyunibo tapi kalau secara batuan, secara sejarah, sesat melihatnya ini tuh bagian dari kawasan geopat Candiju hmm, gitu Candiju tuh, kalau secara geologinya ya nah disini dikembangkan oleh warga marangan, warga perambangan untuk menjadi support destinasi salah satunya membunuh satu atraksi namanya air mancur air mancur dia membuat jembatan menjadi sekarang baru ngetrend tentang eh spot foto mantap instaga mobile ya mas ya? instaga mobile tapi mas tarif kalau buat aku ya gak tau sih kalau untuk PN ya ini tuh kayaknya gak ada di Jakarta kayak gimana gitu ya? kayak di luar negeri gitu loh itu di Jakarta? iya ada ada di Jogja ini oh iya ada di Jogja ini iya kan ya? gitu lah pokoknya, ini seru banget nih nih Nusa ya tempat pertama ini kita gak ditemukan ini buat tapi sedikit mengulas tentang Siva Plato nya nih mas iya kan? tapi ini sebenernya nih tadi kan udah dijelasin dari tahun 2009 iya ada perubahan apa aja sih mas dari dunia sekarang kalau berkaitan dengan bibisat hmm Siva Plato kita tetap konsisten untuk mengeksplore Siva Plato hmm Perbukitan Siwa itu ada apa aja dengan perbukitan Siwa? Perbukitan Siwa itu kan berawal pada masa kerajaan Merdang kamulah Mataram Kuno hmm pada waktu dinasti Sanggaya yang mana ee dinasti Sanggaya itu ee beragama Hindu dengan dengan aliran Siwa hmm yang sangat populer pada waktu itu sehingga ada salah satu bukit di Perambanan yang tertinggi disitulah Siva Plato kawasan karena di Perambanan sendiri sebenarnya gak cuman merlindung pada Siva Plato kita ada Perambanan berawal dari dataran Sirahma kemudian abaya diri di sana warga masyarakat umat Hindu yang tinggal pada masa itu hmm kemudian Kedaton Nagung dimana Kerajaan Merdang Kamulan itu ada hmm kemudian Siva Plato itu sendiri pada dataran paling tinggi nah kita eksplor semua dari sejarah kemudian mulai dari sejarah Batuan sampai sejarah ee masa waktu itu dimana kita ada kerajaan yang maha besar hmm di Perambanan ini kita eksplor lagi untuk kita nikmati sebagai bentuk sensasi wisata yang sangat luar biasa dengan ee dikoneksikan dengan gitwisata Siva Plato wah ini tentunya sesuatu yang sangat unik ya jadi kita juga mengetahui jejak sejarah juga ya mas ya ya itu loh mas Arfi sejarahnya oh mas selanjutnya kita bawa kemana nih mas selanjutnya kita menuju ke asal dari jatuan ini oh berarti pada masa itu proses biologi itu kan berarti ada muncul gunung api hmm gimana itu ada kaitan ya iya cuma ada kaitan karena lewasan Siva Plato itu bentangannya mulai dari Parang Trites sampai ke Jawa Timur jadi sampai ke titik Tambangan jadi nanti bisa kita keluar gimana tuh titik apinya tahun berapa itu dan bagaunya nanti kita ceritakan di ini ya itu kalau lagi kita lihat saya lihat oke langsung kita ngobrol-ngobrol di jalannya yuk mantap mantap kali dipasuk angin lewat sini oi and everybody's watching her but she's looking at you awas kembaraan oi jadi mas Arif kenapa dinamakan tembing Banyu Nibo nih mas tembing Banyu Nibo itu karena tembak 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 desainnya Banyu Nibo oh desainnya karena ada air jatuh owik awik sudah jujur oh dari masyarakat di sekitar Buda RES pada waktu itu itu Buda統 layanan itu sangat taat tembak lumayan itu Terima kasih telah menonton